Sepi pengunjung akibat maraknya perdagangan via online, Menteri Kooperasi dan UKM Taten Mas Duki meninjau pedagang Pasar Tanah Abang Jakarta. Menteri Kooperasi dan UKM Taten Mas Duki mengatakan, pelaku UMKM yang berjualan di pusat grosir busana terbesar se-Asia Tenggara ini, Pasar Tanah Abang, mengalami penurunan omset hingga 50% akibat tidak sedikit dari pedagang yang beralih berjualan online. Para pedagang di Pasar Tanah Abang tidak bisa bersaing di pasar online karena ada produk impor yang dijual dengan harga sangat murah. Taten menambahkan perlu ada aturan soal masuknya barang impor ke dalam negeri. Saya sekarang sudah punya beberapa catatan bahwa mungkin yang perlu kita atur itu adalah mengenai arus barang masuk ke sini. Apakah produk-produk yang barang-barang consumer good yang masuk ke Indonesia ini ilegal atau memang kita terlalu rendah menerapkan tarif bea masuk. Kita terlalu ronggar, terlalu mudah untuk misalnya tidak ada pembatasan produk-produk apa saja yang boleh masuk dan tidak masuk. Padahal pesan Pak Jokowi kepada semua Menteri, kepada saya juga, kalau bisa kita tidak impor lagi barang-barang konsumsi yang kita memang sudah...